Intro Dasar sebagai pelaksanaan kekiatan dari PTM PTM terbatas tahun 2022 Ini adalah SKB 4 Menteri Yang diturunkan melalui tadi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1363 Tahun 2022 Nah ini sebagai dasar dalam pelaksanaan PTM terbatas Di Jakarta Selatan 2 Sesuai dengan SKB 4 Menteri Yang juga melalui di wilayah Jakarta Provinsi DKI Jakarta Yaitu Keputusan Kepala Dinas Nomor 1363 Tahun 2022 Kami sebelumnya Karena pelaksananya itu adalah mulai tanggal 3 Jadi sebelum tanggal 3 Kami sudah melakukan sosialisasi kepada Ada semua kepala sekolah yang ada di Jakarta Selatan Wilayah 2 Jadi kami itu ada sekolah baik negeri maupun swasta itu ada 988 sekolah Nah kami mencoba dengan secara berjenjang Ya dari PAUD Dari SD sendiri SMP sendiri SMA sendiri Dan SMK sendiri Melakukan sosialisasi secara luring Tata pemuka Jadi untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sekaligus Yaitu siapa saja yang sudah siap Nah baik itu dari sarana-parasarananya Terhadap juga kelengkapan-kelengkapan yang lainnya Di Jakarta Selatan Wilayah 2 Itu ada sekolahnya baik negeri maupun swasta Itu ada 988 Yang siap itu Yang belum siap itu hanya 15 sekolah Itu semuanya di swasta Jadi hampir yang tidak Yang belum bisa mengikuti kegiatan PTM Itu sekitar 15 Yaitu sekitar 1,5 persen saja Di antaranya adalah Karena mau tidak mau Ada semacam persetujuan dari orang tua Ada beberapa sekolah yang masih belum siap Dikarenakan para orang tua itu masih belum siap anaknya untuk Untuk mengikuti pelaksanaan Salah satu daripada pelaksanaan itu Ya tadi Ada persetujuan dari orang tua siswa Dari masing-masing satuan pendidikan Kami di wilayah Jakarta Selatan Yaitu baik itu wilayah 1 maupun 2 Itu sudah kami mencoba untuk melaporkan kepada wali kota Jakarta Selatan Sehingga oleh wali kota Jakarta Selatan Difasilitasi untuk selalu berkoordinasi Baik itu kepada yang tentunya yaitu Puskesmas Sudin di sini adalah kalau yang tingkat Tingkat wilayah itu adalah Suku dinas, kesehatan Dan juga semua jajaran di kecamatan Di para puskesmas Demikian juga Sudin perhubungan Sudin Satpol PP Satpol PP juga terlibat Dan kami pun secara Terus menerus Selalu berkoordinasi dengan Teman-teman para camat dan lurah Nah itu yang selalu kami koordinasi Karena mau tidak mau Nanti anak itu pulang Itu anak masuk Karena ada kerumuran Karena sekolah kan Tentunya kan terutama adalah Anak-anak kita yang ada Yang di jenjang SD Itu masih banyak diantar oleh Orang tuanya Jadi makanya Jangan sampai nanti Ada kerumunan-kerumunan Yang tentunya misalnya Ada salah satu sekolah itu Di SD Yaitu jumlah siswanya itu Ada seribu Jadi yang nantar itu Seribu Kan berarti Di sekolah itu ada Dua ribu Orang di situ Jadi Makanya Kami pun juga Berkoordinasi Dengan semua Stakeholder Supaya ikut membantu Dalam Kelancaran Pelaksanaan PTM Pada waktu Waktu sosialisasi Dilanya apa? Ya tentunya Ada simulasi Salah satunya Misalnya salah satu sekolah Yang ditempatin itu Bagaimana anak datang Bagaimana itu Kalau sama ada hal-hal tentu Karena kesiapan anak itu Masuk Cuci tangan Diukur Suhunya Kalau ada apa-apa Anak-anak dulu Disiapkan di UKS Kalau memang ini Nanti Kalau ada apa-apa lagi Misalnya Ada anak yang panas Atau ada dikemungkinkan Kita cepat segera Untuk melakukan Komunikasi dengan Puskesmas Nanti dari situ Anak ini boleh dilanjut Atau nanti dipulangkan Itu Jadi tetap Setiap Apa Kegiatan Puskesmas selalu Mendampingi kita Dalam hal Kesehatannya Karena apa SD pun juga kan Belum ini semuanya Tergantung Karena kemarin itu SD masih Belapan Hampir 70% Jadi diperbolehkan Untuk tetap Apa Yang untuk Anak Untuk Jenjang SD Boleh Kombinasi Boleh Ke sekolah Bisa Melalui Daring Tapi tetap Vaksin itu adalah Standar Untuk Perlaksanaan Kegiatan Kalau yang Kakak-kakaknya SMP SMA dan SMK Itu wajib Sudah Bahkan sekolah itu Sudah punya Barcode Yang menjadi tantangan Kita adalah Kondisi sosial Kondisi sosialnya Kenapa Karena anak ini Kan Kayak Eforia Jadi Masuk Waduh Ada semacam Persentasenya Lebih 90% Semuanya Senang Masuk Tapi tadi Kita untuk menahan Anak-anak Itulah Yang perlu Kita Terus Karena setiap Sekolah itu kan Ada satuan Petugasnya Ada satgasnya Jadi itu yang Satgas itu Tidak hanya dari guru Tetapi juga Dibangun daripada Masing-masing Kelas Jadi paling tidak Masing-masing Terutama Anak-anak osis Dan sebagainya Itu juga Mengingatkan Kepada Kepada teman-temannya Tidak selalu Tidak Tidak Eforia Gitu kan Makanya Ya tadi Ini Tantangan sosialnya Yang Yang kedua Tadi Masih ada juga Orang tua Orang tua Yang masih Tadi Ada Ada Kencenderungan Untuk Ya presentasinya Kecil Lebih banyak Yang Senang Tetapi Tadi Masih ada Yang anaknya Belum diperbolehkan Untuk Masuk sekolah Dengan hal-hal Yang Kondisi-kondisi Seakan-akan Apa Siapa yang Panggung jawab Nanti kalau Anak saya Nah itu Nah ini Sebenarnya kita Kenapa Kegiatan Pendidikan ini Kan tidak hanya Sekolah Tapi bagaimana juga Anak itu di sekolah Anak itu di rumah Dan anak itu di lingkungan Nah ini yang menentukan Nah Jadi Makanya kita Menjalin Selalu Sinergi Antara Keluarga di rumah Juga dengan Lingkungan Di masyarakat Kita tetap Untuk melakukan Pengawasan kepada Anak-anak Hanya karena apa Nah Tadi Kondisi anak itu Ditentukan Tidak hanya di sekolah Tapi di rumah Dan di lingkungan Maka dari itu Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan PTM ini Saya berharap Saya minta kepada Seluruh Satuan Pendidikan Sampaikan Sampaikan Kepada kita Atau Sampaikan kepada Anak-anak Bahwa Benar anak-anak itu Sehat dari rumah Sehat Misalnya Tadi Siapa tahu Nanti Orang apa Keluarga rumah Ada yang sakit Kalau ada yang sakit Jangan ke sekolah Jangan Jangan ke sekolah Kenapa Yakinkan Sakitnya Sakit apa Nah itu yang perlu Karena Banyak Sudah mulai Sudah mulai Bahwa Ada beberapa Sekolah Yang Apa Kita Tutup Karena apa Pada waktu Pelaksanaan Pada waktu Pelaksanaan Terjadi tadi Ada anak yang Kena Yang dikarenakan Dari orang tuanya Di rumah Nah Maka dari itu Ini adalah tantangan Buat semua Para Warga sekolah Untuk mengingatkan Kepada anak-anak kita Coba Yakinkan Anak itu Sudah sehat Dari rumah Kalau sudah sehat Insya Allah Nanti ke sekolah Nanti kita juga Berpengaruh Kepada Yang lainnya Sesuai dengan Prosedur Bahwa Kalau ada temuan Ya Tadi Sesuai dengan ketentuan Sekolah itu Ditutup Sebanyak Lima hari Sebanyak Sebanyak Lima hari Ditutup Dan semuanya adalah Kita di steril Ya Di sekolah Kalau kita Sesungguhnya Pengawasan tidak hanya internal dari sekolah Itu juga eksternal Karena apa? Kita di Jakarta ada CRM Jadi temuan Masyarakat langsung Mengadu kepada CRM Bahkan bukan apa Bisa saja Ada banyak CRM itu Yang mengisinya adalah Laporan-laporan Dari Pada orang tua Menyampaikan bahwa Bisa terjadi Misalnya pelaksanaan Misalnya Kekiatan Ada olahraga Nah Yang tidak pakai masker Nah Kita segera untuk Itu segera melakukan Apa masalahnya Jadi nanti gitu Jadi tetap kita Kita lakukan Kalau ada masalah di sekolah Tentang Keluar dari prokes Kita segera Untuk melakukan Tindakan kepada sekolah Kalau ada kasus Anak itu Kena Kena COVID Ya Sekolah itu Melakukan stressing Anak itu ada di mana? Kalau itu ada di kelas Satu kelas Satu kelas Itu semuanya Stressing Di Di Swipe Nah gitu Bahkan Gurunya disitu juga Gurunya ketemu dengan siapa Itu semuanya Stressing semuanya Nah Langsung Sekolah itu ditutup Selama lima Lima hari Harapan kami Harapan kami adalah Sinergi Karena keberhasilan Daripada pelaksana ini Karena dukungan semuanya Dari Tidak hanya di sekolah Tetapi semua stakeholder Terutama adalah Dari keluarga Meyakinkan kepada Anak kita Bahwa anak Sudah secara mental Kuat Pertama sehat Sehat anak Siapkan mental Dia Nah Orang tuanya juga Ada senar Dan lingkungan Masyarakat juga Memberikan Memberikan Masuk apa Memberikan Mendukung kepada kita Agar semua Mendukung Karena mau tidak mau Misalnya Ya Anak gitu Anak kita itu Keluar dari sekolah Kadang-kadang nongkrong Dan sebagainya Yang namanya anak Saya minta Kepada para Apa Stakeholder yang ada di lingkungan Itu Para pemangku-pemangku Yang ada di lingkungan Itu ya Mohon untuk mengingatkan juga Anak jangan keberkrombo Nah Makanya Para kepala apa Di Di Satuan Perindikan Itu ada satgas Itu tidak hanya di dalam Sampai keluar pagar Itu mengawasi anak-anak Agar supaya pulang Tidak boleh ada yang nongkrong Nongkrong Jadi Saya berharap benar-benar Dukungan semua pihak Ya Tidak hanya sekolah Sekolah kan hanya lingkungan Di dalam Pagar Tetapi Semua Dari rumah Ya Dari rumah Sampai kepada perjalanan Anak-anak gitu Semuanya itu mendukung Pelaksanaan Mudah-mudahan Ya Dengan kerjasama Secara sinergi Ya Insya Allah Bisa mengatasi Dan Bisa melaksanakan Kegiatan dengan Maksimal Terima kasih telah menonton!